resmi Andre Onana jadi pemain main United dengan nomor punggung 24 kabar yang ditunggu oleh banyak investment United akhirnya muncul Onana dibeli dari Inter Milan dengan harga sebesar 47,2 juta pounds tipe rasal kameranya itu menjadi target utama dari manajer MU Eric Ten Hag Onana menaikkan kontrak dengan durasi lima tahun sampai dengan tahun 2028 dengan opsi perpanjangan kontrak selama satu musim untuk nomor punggung sendiri onana nantinya tak akan menggunakan jersey nomor satu namun akan menggunakan jersey nomor 24 yang merupakan nomor kesukaan sang keeper di lain sisi setelah resmian yang diumumkan melalui akun Twitter dalam resmi MU onana jadi pastikan menyusul squad MU ke Amerika Serikat untuk ikutur pramusim Manchester City jadikan Nicolo Barella sebagai deputi Bernardo Silva menciti telah menetifikasi gelandang Inter Milan Nicolo Barella sebagai pengganti potensial untuk Bernardo Silva yang tampaknya akan segera keluar dari Etihad Stadium pemain timnas Italia ini telah berkembang menjadi salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa The Citizen bersedia untuk meluncurkan tawaran selangit senilai 120 juta euro yakni biaya sama dikeluarkan Arsenal untuk diklanan Rice Inter tidak akan bisa menolaknya Nerazzurri tidak memiliki rencana untuk menjual gelandang bintang mereka namun tawaran yang menggiurkan dapat mengubah pendirian mereka resmi elektronik angkat Bruno Fernandes jadi kapten baru Manchester United teka teki siapa akan menjadi kapten baru MU telah terungkap Eric Ten Hag resmi mengangkat Bruno Fernandes sebagai kapten baru setan merah kepastian Bruno menjadi kapten baru MU disampaikan setan merah melalui situs resmi mereka terpilihnya Bruno sebagai kapten baru MU bukan kabar yang mengajutkan karena banyak yang prediksi bahwa sang pemain akan dipengganti dari Maguire di musim lalu ia menjadi deputi dari Harry Maguire ketika Maguire tidak dijadikan sebagai starter maka Brunola ini percaya menjadi kapten tim resmi Jordi Alba susul Messi dan Busque ke Inter Miami makin kental rasa Barcelona di Inter Miami Jordi Alba telah resmi menyusul Lionel Messi dan Sarga Busque ke tim MLS itu Inter Miami mengumumkan bahwa mereka telah menentaskan perkurutan sang pemain back kiri itu dikat kontrak sampai akhir musim 2024 MLS dengan persi tambahan setahun back tiga tempatan itu diboyong cuma-cuma setelah meninggalkan Barcelona musim panas ini bergabungnya Alba membuat aroma Barcelona makin kental dengan sebelumnya Messi dan Busque lebih dulu bergabung sementara itu upaya Inter Miami untuk mengumpulkan mata-mata Barcelona dulu berhenti mereka kabarnya masih merekrut Luis Suarez Juventus rela tukar Medrico Chiesa demi Frank Casi kata tarikan Juventus terhadap Frank Casi mulai serius Bianconeri mulai mengeksplorasi opsi pembelian yang bisa dilakukan seperti menukarnya dengan Federico Chiesa Juventus tak bisa beli permanen Frank Casi karena agama mereka cukup terbatas Juventus menawarkan opsi peminjaman namun Barca tak mau lalu mereka menawarkan opsi pertukaran pemain dengan menawarkan Federico Chiesa namun Barca khawatir dengan Chiesa sama salah fisik dan gajinya Sadio Mane sedang negosiasi dengan al-Nassar Sadio Mane sedang bernegosiasi dengan al-Nassar streka Senegal itu berpelu meninggalkan Bar Munchen di musim panas ini diberitakan The Athletic perwakilan Mane sedang bertemu direktur olahraga al-Nassar yaitu Goran Fusevic di Portugal untuk membahas potensi transfer ini Mane memang sedang mengikuti latihan pramusim bersama Munchen di sana Mane baru bergabung dengan Bayern tahun lalu dan berhasil meregabung desa Liga di musim debutnya namun juga menunjukkan penampilan yang diharapkan ia hanya mencetak 7 gol dalam 25 laga di Liga dan sempat absen karena cedera Lazio dapat tawaran minggurkan dari Arab Saudi untuk Immobile Lazio dikabarkan telah mendapat tawaran dari tim Arab Saudi untuk merekut striker andalan mereka Ciro Immobile di musim panas ini hal itu menjadi salah satu yang menjadi kekhawatiran pelatih Meruja Sari yang telah kehilangan servis salah satu belanang andalannya melangkavik-savik pekan lalu Bianco Lesti telah mendapat tawaran senilai di kisaran 35 juta euro untuk Immobile yang kemungkinan tim Arab Saudi itu adalah Al-Sabab atau Al-Weda striker 33 tahun itu dikabarkan ditawari kontrak durasi 2 tahun dengan apsi tahun ketiga yang nilainya 18 juta euro per musim Borussia Dortmund mulai tertarik boyong Marcel Sabitzer dari Bayern Borussia Dortmund ingin meletangkan gelandang baru pada transfer musim panas tahun ini untuk perkuat pergi tengahnya di musim depan dikabarkan tim Sam Kuning itu menemangkan pandangannya kepada gelandang milik Bayer Muniz yaitu Marcel Sabitzer sang gelandang dihargai 15 juta euro saja oleh Muniz dan kontraknya masih berlaku hingga tahun 2025 Mun akan bersaing dengan Roma untuk mendapatkannya namun Roma sedikit lebih unggul karena sudah mengejutkan tawaran resmi Setelah Jordi Alba, Andres Iniesta akan gabung Inter Miami Langkah Inter Miami untuk merekrut eks pemain Barcelona diperkirakan masih berlanjut musim panas ini Setelah Jordi Alba, Lionel Messi, dan Sergio Busque Inter Miami dikabarkan tak menggaet Andres Iniesta Inter Miami dan Iniesta telah mencapai kesepakatan secara prinsip Konfirmasi lanjutan akan segera dirilis dalam waktu dekat Sanggatnya berusia 39 tahun itu tidak sedang menyandang status tanpa klub Ditaorai gaji dua kali lebih tinggi di Man City Alejandro Balde menolak Cinta Alejandro Balde untuk Barcelona tak tergoyakan Padahal dirinya sempat ditaorakan gaji dua kali lipat lebih tinggi oleh Man City Balde sebenarnya punya opsi untuk pindah klub di awal karir profesionalnya Ia bisa pindah ke Man City Pasalnya sebelum menaikkan kontrak baru dengan Barcelona City datang menawarkan gaji yang dua kali lipat lebih besar Akan tapi Balde menolaknya dan mestinya bersama Barcelona Terima kasih Terima kasih telah menonton